Ibn al-Qayyim rahimahullah, al-imam Ibn al-Qayyim, yakul, Mata aliman nasu anna al-ghina sunnatun tuttabah? Fi ayy syara, fi ayy din, kan al-ghina din? Yutaqarrab bihin Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu binna. Al-imam al-Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan bahwa apa? Umat Nabi Muhammad s.a.w. mengenal bahwa musik bagian dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hal ini tidak mungkin, tidak mungkin seseorang bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan musik. Di mana musik adalah kemahsiatan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Taptur Haitham Sarhan Hafizahullah ta'ala membuka pertemuan kita pada kesempatan berbahagia kali ini dengan sebuah muqaddimah yang dikenal dengan khatlatul hajah Dimana beliau menyanjung dan menguji Allah SWT Dan diikuti dengan salawat bertangkaikan salam Yang terlantarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW Kemudian beliau akhiri muqaddimahnya dengan permohonan dan doa kepada Allah SWT Semoga Allah SWT menjadikan pertemuan kita kali ini menjadi pertemuan yang bermanfaat Semoga Allah SWT juga memberikan taufik dan juga keberkahannya untuk kita semua Sebelum kita mulai untuk memberikan nasihat Semuanya tolong HPnya dimatikan Aghliq Setiap orang diantara Antum yang berani membuka HPnya nanti HPnya akan ditarik Yang kedua Maju silahkan mendekat Fadol ini adalah majlis ilmu silahkan mendekat Fadol yang jauh Mari pak mendekat Kalau bisa Kalau bisa agak ini yang kecil yang anak-anak dipisah Dipisah jangan jadi satu baris Satu agak sana jauh dikit Yang satu di pojok Nah Maju silahkan Bapaknya maju ke depan Mendekat Silahkan merapat Poin yang kedua kata Sheikh Sebelum kita memulai kajian Usahakan tidak ada yang bicara terlebih dahulu Karena ini adalah majlis ilmu Bukan tempat untuk ngerumpi atau ngobrol Mohon maaf sebelumnya Agar kajian ini bermanfaat untuk kita semua Maka semuanya harus stop dulu Jangan bicara Pilihannya ada dua Antum yang berbicara saya mendengar Atau saya yang berbicara antum yang mendengar Apa? Mau milih yang mana? Atau dua-duanya bicara Orang Indonesia terkenal dengan adab dan etikanya yang tinggi Kata beliau Tentunya Posisi Ana Kata beliau adalah sebagai seorang tamu Tentunya tidak selayaknya Jika seandainya tamu datang kepada Teman-teman yang ada disini Ternyata Semuanya berbicara Harus satu yang berbicara Dan teman-teman yang ada disini Semuanya mendengarkan Beliau memberi perumpaan Kalau seandainya beliau Sama-sama berbicara dengan sheikh Dan sheikh berbicara dengan saya Apakah ini bagian dari adab dan etika Kalau seandainya ada orang kafir Ini adalah sebuah perumpamaan Jika seandainya ada orang kafir Mau masuk ke dalam masjid Ingin melihat apa yang sedang kita lakukan Dia melihat Sebagian diantara kita berbicara Satu lagi ada yang buka hafai Pasti dia akan mengeluarkan statement Bahwasannya adalah Bukan majlis ilmu Ini bukan majlis Untuk menabarkan ilmu Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masjid ini Rumahnya siapa Kata beliau Beliau menyebutkan sebuah ayat Sesungguhnya masjid-masjid itu milik siapa Milik Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang dimaksud dengan masjid dalam ayat ini Ada sebuah pendapat yang memukakan bahwa Yang dimaksud dengan masjid adalah Masjid seperti yang kita ketahui bersama Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa Yang dimaksud dengan masjid disini adalah Tujuh anggota sujud Artinya Tujuh anggota sujud ini Tidak boleh seorang manusia Memberikannya Atau beribadah dengannya Kecuali kepada siapa Kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atau Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebagai tempat untuk sujud Oleh sebab itu Tidak boleh seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala Sujud di atas permukaan bumi ini Kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala Kalau begitu Jika seandainya kita mendapati Seseorang bermain di masjid Apa yang kira-kira kita akan Sementara kita sudah mengetahui bahwasannya Masjid-masjid ini adalah Milik Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak boleh kita beribadah Kecuali kepada Allah Ada seseorang yang meninggal dunia Dimana kita kuburkan Di dalam masjid Kita katakan tidak Tidak boleh Karena masjid ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Dia akan mengatakan Kenapa tidak boleh Sementara dia adalah orang yang membangun masjid ini Misalkan Dia adalah pemilik masjid Maka disini jawabannya Bahwasannya tidak ada seseorang yang memiliki masjid Karena masjid ini adalah wakaf Yang dia wakafkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga masjid ini milik Allah Kemudian lelaki tadi Mengatakan bahwasannya Dia sebelum meninggalnya Ternyata menulis wasiat Untuk dimakamkan di masjid Maka kata beliau Wasiat semacam ini Ini adalah wasiat yang mengandung sifat kezaliman Bagaimana mungkin kita berani Melanggar hak Allah subhanahu wa ta'ala Baik Kalau begitu Sebagian mereka mengatakan bahwa Kita bertaziah aja Kita ingin menjadikan masjid sebagai tempat perkumpulan Untuk bertaziah minimal Misalkan Kenapa? Kenapa dijadikan tempat perkumpulan ta'ala Kenapa harus di masjid? Apakah karena Tujuannya agar rumahnya tidak cepat rusak Misalkan Sehingga dia perlu untuk dikuburkan Dan dimakamkan di masjid Taziah dilakukan di masjid Berkumpul-kumpul untuk makan-makan Ternyata dilakukan di masjid Tidur-tiduran di masjid Ngobrol dan juga untuk minum teh di masjid Apakah ini dibenarkan? Sementara rumahnya tidak ada seorang pun yang berani masuk ke dalam Apakah ini benar? Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya masjid-masjid itu milik siapa? Tidak cukup sekadar Apa namanya Obrolan aja Maka harus Harus atau diperlukan Amal Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya ya Orang-orang yang bisa memakmurkan masjid Allah Disini ada sebuah pertanyaan Bagaimana cara memakmurkan masjid? Imarat al-masjid Takum bitariqain Memakmurkan masjid caranya ada dua Imara Hissiyah Wa imara Ma'nawi Memakmurkan masjid Dengan metode Hissi Sesuatu yang bisa kita Lihat Yang bisa kita rasa Dan juga Imara Atau memakmurkan masjid Dengan sesuatu hal yang Ma'nawi Dengan contoh akan menjadi lebih jelas Imara Hissiyah Bilbina Memakmurkan masjid Secara hissi Atau dengan cara hissi Yaitu dengan membangun masjid Imara Hissiyah Bilfarsh Walidah Dan juga masuk diantaranya Seperti Apa namanya Memasang lampu Penerangan Dan juga Apa Sejadah Kebersihan Masjid Imara Ma'nawi Ada Metode yang kedua Cara memakmurkan masjid Tapi secara ma'nawi Bagaimana caranya Iqamata Salawat Al-Khams Caranya adalah dengan Mengerjakan salat Lima waktu di masjid Ad-Durus Mengadakan kajian-kajian Di dalam masjid Membaca Al-Quran Di dalam masjid Al-Adkar Adbar Salawat Al-Mafruza Membaca Dikir Setelah salat Fardu Juga dilaksanakan Di masjid Dan Membuat Halak Halak Al-Quran Al-Karim Yang di dalamnya Diajarkan Tata cara Membaca Al-Quran Kata beliau Kalau seandainya Beliau ini Masuk ke dalam masjid Sementara mendapati Di dalam masjid Banyak halak Halak Al-Quran Pasti dia akan Mengembukakan Pujian bahwa Subhanallah Masjid ini Ternyata Ma'mur Dengan Berdikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي هَاسْمُهُ وَسَعَى فِي قَرَابِهُ هذه آيات لا تشرح قل هذه آيات من القرآن فيها أن الله Subhanahu wa ta'ala قال Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan لا أحد أظلم في هذا الباب ممن يُخَرِّبَ المَسَاجِدَ Tidak ada orang yang paling ظلم orang yang paling bengis kecuali orang-orang yang berani merusak masjid كيف يكون خراب المَسْجِدَ Bagaimana bentuk perusakan terhadap masjid إما خراب حسي أو خراب معنوي Maka bentuk perusakannya juga tidak lepas dari dua kondisi secara hissi ataupun secara معnawi خراب الحسي نعم كرسakan secara hissi بالهدم dengan misalkan apa namanya menghancurkan masjid menghancurkan masjid يَرْمِ الْأَوْسَاجِ atau melemparkan kotoran-kotoran di dalam masjid يُخَرِّب يُخَرِّب أشياء المَسْجِدَ berusaha untuk merusak inventaris-inventaris masjid bentuk kerusakan yang kedua adalah kerusakan secara معnawi dan ini lebih besar tagungannya di sisi Allah SWT yaitu seseorang misalkan menjadikan masjid tempat untuk menyekutukan Allah SWT atau untuk melakukan pelaksanaan pelaksanaan ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah S.A.W atau tempat untuk bermasiat bagaimana bagaimana bisa terjadi demikian beliau boleh jadi mengatakan Anda tidak melihat hal-hal tersebut terjadi di masjid ini itu sangat mungkin untuk terjadi contohnya adalah sekarang dengan HP seseorang bisa membuka Youtube dan menyalakan musik sebagian orang ada yang berani untuk menyanyi bahkan joget-jogetan di dalam masjid bahkan dia mengatakan ini bagian dari agama Allah Al-Imam Al-Qayyim pernah mengatakan bahwa umat Nabi Muhammad S.A.W mengenal bahwa musik bagian dari syariat Allah S.A.W karena hal ini tidak mungkin tidak mungkin seseorang bisa mendekatkan diri kepada Allah S.A.W dengan musik di mana musik adalah kemaksiatan kepada Allah di antara contoh tadi bentuk perusahaan secara ma'anawi adalah contohnya dengan makan-makan di dalam masjid kemudian dia joget-jogetan di dalam masjid sebagaimana yang kita lihat terjadi ini di dalam masjid di sebagian tempat orang subhanallah dia joget seakan-akan dia mengelilingi sebuah mengelilingi bagian masjid sembari dia joget saking kencangnya dia mengelilingi masjid sampai dia pingsan kemudian kita katakan kepada mereka kenapa bisa sampai jatuh ini jatuh ini jatuh karena saya cinta sama Allah menfadis mereka bahwa mereka adalah pendusta apakah ada orang-orang Yahudi dan Nasrani berani melakukan hal ini di tempat-tempat peribadatan mereka maka bagaimana mungkin kita berani melakukan hal itu di dalam masjid anak-anak kecil apakah boleh seorang anak kecil kita izinkan untuk masuk ke dalam masjid atau kita larang mereka dari masuk ke dalam masjid sebagian orang ya justru malah anak-anak kecil harus kita bawa ke dalam masjid sebagian orang lagi mengatakan anak-anak kecil ini tidak boleh masuk masjid harus di luar masjid mana yang benar maka yang benar adalah sikap idealnya adalah sikap kita berambil di tengah yaitu dengan cara kita mendatangkan anak-anak kita masuk ke dalam masjid dan meletakkan mereka di samping kita kita jaga mereka kita tidak membiarkan dia bermain kemudian ribut di dalam masjid maka di sini yang perlu diperhatikan kita harus waspada kita harus berhati-hati jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang merusak masjid Allah apakah apakah ada di zaman orang-orang yang membersihkan masjid apakah ada orang-orang yang bekerja khusus untuk membersihkan masjid di zaman Nabi khusus dia tugaskan tidak ada di zaman para sahabat Nabi seseorang yang ditugaskan secara khusus untuk membersihkan masjid karena mereka semua sadar memiliki kesadaran tinggi untuk membersihkan bersama-sama masjid maka seharusnya etisnya yang bertanggung jawab terhadap kebersihan masjid itu bukan hanya petugas kebersihan masjid saja tapi setiap dari kita harus memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan masjid ini jika seandainya kita termasuk dari orang-orang yang menjaga kebersihan rumah kita maka seharusnya semangat kita untuk menjaga kebersihan rumah Allah harus lebih tinggi terhadap Gajah Hewan yang paling besar Yang berada di atas daratan Dia tidak mampu Untuk melangkahkan kakinya Selangkah pun untuk menghancurkan Masjid dan dia adalah seekor binatang Yang tidak berakal Yang sangat disayangkan Disana ada Manusia yang diberikan akal Ternyata dia berani Untuk merusak masjid Yang merupakan rumah Allah Menghancurkan masjid Kita mendengar seorang muslim Mengebom masjid Kenapa Mereka memfonis Ya Kau muslimin dengan julukan Mereka adalah orang-orang kafir Baik Kalau begitu minimal Menghargai ini adalah rumah Di antara rumah-rumah Allah Maka yang menjadi pertanyaan Bagaimana mungkin Seekor binatang saja Tidak berani Untuk merusak Apalagi mengebom masjid Merusak masjid Lalu Anda Seorang manusia yang diberikan Akal alai Allah Subhanahu wa ta'ala Kau bisa berani-beraninya Untuk Menghancurkan masjid Izan Kayfa na'rif Anna hadha muta'addi Atau gair muta'addi Al masjid Lanna ba'adham Kulna yarkus Uqala raks Labud yakum fil masjid Na' Lalu Yang menjadi pertanyaan Bagaimana caranya Agar kita tahu Bahwasannya Orang yang melakukan Sebuah perbuatan ini Telah melampaui Batasan Di dalam masjid Atau Tidak melampaui Batasan di dalam masjid Karena sebagian orang Mengatakan bahwa Joget-jogetan Harus dilakukan di masjid Karena ini bentuk Dari kedekatan kita Kepada Allah Bagaimana caranya Untuk membedakan Nah Bagaimana caranya